Eng Jiao Wong Jilid 9. Di depan pintu terdapat dua buah gelang dengan rantainya masing-masing, dan di dekat gelang adat tergantung sebuah cambuk kulit. Meja kecil terletak dekat jendela, di tatas meja terdapat sebuah lampu yang apinya menyala. Di situ pun terdapat sisa makanan berikut piring dan mengkoknya serta dua poci arak yang sudah terguling. Seorang yang rupanya mabuk arak, terlihat berbaring terlentang dengan sebelah kaki tertekuk. Liutong pentang daun pintu, ia menoleh pada cuin sambil memanggut. Nikowitu menghampiri, baharu melongok atau ia sudah mundur pula. Ia rupanya tak tahan akan baunya arak. Liutong pun merapatkan pintu akan mengikuti Nikowitu. Mereka menyikir jauh dari kamar tersebut. Rupanya itulah tempat tahanan orang, Liutong mengutarakan sangkaannya. Sayang setan pemabokan itu tak dibereskan. Baik kita lihat ke depan, cuin bilang. Kita mesti belajar kenal dengan orang rimba hijau di sini. Liutong menyahuti alantas ia mengikuti lebih jauh. Segera mereka mendekati sebuah rumah dengan lima ruangan, mereka berkumpul di depan pintu pojok. Di sini Liutong mencoba berkelebat, ia tidak mendapati akibat apa. Lalu ia menolak daun pintu, akan bertindak masuk. Tapi segera satu bayangan besar, lompat menubruk padanya. Itulah seekor anjing galak, yang biasa menyerang tanpa menyalak lagi. Siok Beng Sin Ie tidak kaget atau takut, sambil berkelit ke kanan, ia ulur sebelah tangannya akan menyamber satu kaki dari anjing itu, sedang tangan yang lainnya menimpa kepalanya anjing itu. Hampir tak bersuara kepala binatang itu hancur, tubuh anjing itu rubuh tanpa bernyawa lagi. Justeru itu, di antara suara menyalak yang keras, seekor anjing lain, yang terlebih besar, menubruk dari belakangnya Liutong. Tabib ini berlompat ke samping, ia berniat balas menyerang, tetapi Chuing mendahului membabat dengan pedangnya, hingga tubuh binatang itu kutung dua dalam tempo sekejapan mata. Setelah itu, mereka loncat akan mengumpatkan diri, karena khawatir ada penjahat yang keluar dan melihat mereka. Kemudian ternyata, mereka bersembunyi dengan Syah, berhubung di situ rupanya tidak ada orang kecuali dua ekor anjing itu. Maka itu, mereka lantas loncat naik ke payon rumah. Ketika itu, sinar api kelihatan di sebelah depan, di bagian selatan. Mereka menuju ke sana. Sambil bersembunyi, mereka melongok ke dalam sebuah pekarangan yang luas, di mana, antara cahaya api yang terang, mereka melihat sebuah rumah dengan lima ruangan atau kamar, yang dibuat dari tembok, yang wungannya dibuat daripada batu, buatannya kekar, bentuknya luar biasa. Ruangan tengah ada tinggi sekali, untuk menghampiri itu orang mesti jalan di tangga batu. Di muka rumah pun ada jalanan istimewa yang disebarkan batu di situ setiap lima kaki, ada sebatang tiang dengan lenterannya dari kertas. Jalanan itu belasan tumbak panjangnya, batasnya ada sebuah pintu model bulan. Waktu itu, dua orang kelihatan berjalan di jalanan istimewa itu. Di tangga rumah besar ada berdiri empat orang lelaki, semua bertubuh tinggi besar, masing-masing menyekal sebatang golok, yang mestinya dicekal dengan dua tangan. Di tangga rumah besar tampak bersatu keit dan satu jangkung, mengenakan pakaian malam dengan golok di bebokong masing-masing. Pada bebokong mereka juga ada satu bungkusan besar. Ketika mereka berbicara dengan empat orang itu rupanya pengawal keempat orang itu lantas berpencar kedua samping, untuk mengasih mereka lewat, akan bertindak naik dan masuk ke dalam. Ban Liu Tong dan Chu Inem Chu dengan berani menghampiri rumah besar itu, untuk bisa menyaksikan lebih jauh. Mereka mengintai. Di muka tia tergantung sebuah sero, yang sudah digulung naik, maka di situ kelihatan sebuah meja patsianto serta kursi tai suie. Perabotan lainnya tidak ada. Api datangnya dari lilin atas ciak tai bersusun tiga. Di kursi sebelah kiri berduduk seorang perempuan umur kurang lebih 30 tahun. Kulit mukanya kehitam-hitaman, tetapi romanya manis dan menarik hati. Ia berpakaian serba hijau dan ringkas, kepalanya pun dibungkus dengan ikat kepala hijau juga. Melihat rupanya, ia seperti baharu pulang dari suatu perjalanan. Beberapa orang lelaki datang pada nyonya ini akan memberi laporan, suara mereka tidak terdengar nyata, hanya kemudian, yang terakhir membuka sebuah bungkusan di depan nyonya itu. Isinya bungkusan adalah rupa barang perhiasan permata dan uang, separuh dari itu dipisahkan, dibiarkan di depan si nyonya, yang lainnya dibungkus pula dan dibawa pergi keluar. Chu In dan Li Utong segera mengerti, nyonya muda itu ada kepala penjahat, dan dia sedang terima bagian. Mestinya nyonya itu lihai, kalau tidak, tidak nanti dia sanggup kendalikan kawanan penjahat lelaki itu. Mereka hanya belum pernah dengar hal penjahat perempuan ini di daerah Ho'alam. Kawanan penjahat itu sama sekali ada belasan. Setelah selesai upacara pembagian harta itu dan ia sudah pesan salah satu kawannya, si nyonya menguap, ia bangun berdiri, atas mana, semua kawan itu pada mengundurkan diri, ada yang ke depan, ada yang ke ruang timur dan barat. Sesudah berada sendirian, nyonya itu jalan mundar mandir, kemudian ia mengangkat tangan kepada empat orang yang menjaga di muka pintu seraya berkata bahwa buah nirwana itu ke kamar timur dan jaga baik dan titik anak itu giring ke kamar belakang. Aku hendak periksa padanya. Empat orang itu masuk ke dalam, akan sebentar kemudian keluar lagi sambil menggiring dua orang, yang di antara terangnya api nyata adalah Siu Seng, murid kedua dari Chu In Em Chu, dan Su Tau Kiam, muridnya Su Heng dari Syok Beng Sin Ie Ban Li Uto. Jadi adalah mereka ini yang dalam kata rahasia Kang O disebut buah nirwana dan titik anak. Keadaannya mereka mirip dengan orang sedang mabok atau layak, seperti tak sadar akan dirinya. Dengan separuh dipayang mereka dibawa turan keundakan tangga batu. Chu In Em Chu jadi begitu murka, hingga ia sudah lantas merabah pedangnya. Sabar, berbisik Li Uto, yang melihat kegusaran kawannya itu. Kita ada di sini, kita khawatirkan apa lagi? Baik kita lihat dulu, apa yang penjahat perempuan itu hendak berbuat. Chu In dapat dibikin sabar, maka bersama ketua dari Kuye Info ia terus pasang mata. Nyonya muda itu mengikuti keempat orangnya itu. Baiknya mereka mengambil jalan pintu timur, Li Uto. Berbisik Ji kalau mereka mengambil jalan barat, pasti. Mereka akan melihat bangkainya dua ekor anjing itu. Setelah berkata begitu, Li Uto gerakan tubuhnya akan mulai menguntit. Tentulah Chu Kuye La Li Usem si setan pemabokan sudah mabok pula. Tiba-tiba si nyonya muda berkata pada keempat orangnya. Lihat, kenapa sudah begini malam, dia tidak melepaskan Toa Hek dan Ji Hek? Setan itu mau mencari mampus, dia coba membuat aku gusar, nanti dia tak dapat kuampuni lagi. Li Uto dan Chu In menduga La Usem tentulah orang yang tadi rebah mabok arak, dan Toa Hek serta Ji Hek adalah namanya kedua anjing besar itu. Siu Seng telah dimasukkan ke dalam sebuah kamar kecil di pojokan, dua penjahat mengikuti padanya, dan dua penjahat yang lain, membawa terus Su Tau Kiam ke kamar atas, yang sekarang sudah terang dengan cahaya lampu. Dari sini dua penjahat itu keluar pula, dan si nyonya muda terus masuk ke dalam. Dengan mengentengi tubuh, Ban Li Uto meloncat turun ke dalam pekarangan, ia hampiri jendela. Segera ia mendengar suara air dituang, hingga ia merendek. Ia ada satu laki, malah ia ada jago air yang pay, care bagaimana ia bisa mengintip orang perempuan. Maka ia lekas menggapaikan Chu In, yang bantu memasang mata. Chu In yang melihat isyarat itu, lalu meloncat turun. Li Uto menunjuk ke kamar, Niko itu mengarti, ia maju ke jendela. Selagi Syok Beng Sin Ie hendak loncat naik ke genteng, akan menggantikan si pendekta wanita, ia melihat satu bayangan berkelebat di atas kamar barat. Maka itu, ia mencelat ke sebelah timur, hingga ia melihat bayangan itu sedang mendekam di pinggiran wuhungan. Ia menduga bahwa bayangan itu bukannya musuh, akan tetapi ia ingin dapat kepastian. Ia berlompatan akan mengambil jalan memutar, sampai ia datang dekat di belakang bayangan itu. Di saat ia hendak menerjang, tiba-tiba bayangan itu berdiri, sambil memutar ia berkata Su. Esteliu Tong memberi tanda sebelum orang itu sempat mengeluarkan kata P. Bayangan itu adalah Syusian, yang bertindak dengan hati-hati sekali menurut pesan gurunya, dari itu, sampai waktu itu dia baharu sampai di situ. Liu Tong pesan nona ini memasang meta, ia sendiri terus meloncat turun akan menghampiri Chuin, siapa sudah mengintai ke dalam. Ia menunjuk ke kamar. Nikoi tua itu goyang kepala terhadapnya, tapi setelah itu, ia melamaikan tangan dan menunjuk ke jendela. Liu Tong mengarti isyarat itu, ia lalu mendekati jendela itu akan mengintai. Chuin sudah pecahkan kertas jendela dari mana tadi ia melihat ke dalam. Baharu. Liu Tong melihat, atau ia jadi sangat gusar, hingga ia menoleh pada si Nikoi, untuk memberi tanda akan turun tangan. Tapi mendahulunya, Chuin sudah loncat ke sebelah timur di mana ada jalanan gang. Diam-diam Liu Tong kagumi Nikoi tua itu. Terang di atak hendak membuat malu aku makada menyerahkan tugas ini kepadaku, pikir tabib ini. Memang, akulah yang mesti mengurus keponakan muridku. Apakah yang membuat jago kuih info ini menjadi demikian gusar itu? Di dalam kamar, perempuan muda tadi telah bersanggul dengan rapi, mukanya dipupuri, alisnya disipat, bibirnya dimerahi. Dia telah mengenakan baju pendek yang sepan, potongannya ramping, citanya halus. Sepasang kakinya ditutup dengan kasut yang melengkung. Dengan tubuhnya yang langsing, perempuan itu sesungguhnya dapat menggiurkan hati orang. Sutauk yang berduduk di kursi dengan tetap layap. Maka dengan air teh dingin yang dimasukkan ke dalam mulutnya, perempuan itu menyembur mukanya, sesudah mana, selang sekian lama, dengan sapu tangannya dia menyekai muka orang yang basah itu. Tidak heran, menampak demikian, meluaplah amarahnya Syok Beng Siniye. Di saat si tabib malaikat penyambune jiwa hendak menggunakan pedangnya, tiba-tiba ia teringat, pemuda itu adalah murid kesayangan dari suhengnya, maka ia pikir, baik ia bersabar, akan melihat sikap mereka itu. Maka ia lantas mengintai terus. Semburan air tadi membuat Sutauk yang sadar, kapan ia melekan matanya, ia memandang ke sekitarnya, suatu tempat atau kamar yang asing baginya, hingga ia segera kerutkan dahinya. Ia pulantas mengawasi si juwita. Oh, kawanan iblis sekonyong ia membentak. Dengan jalan curang kau tawan aku, pasti aku tidak puas. Kau sesumbar tak mau hidup sama Hoa Yang Pei, apabila itu benar, dan kau punya nyali, hayo habiskan jiwaku. Jikalau kau berani menghina aku, terpaksa aku nanti mengucapkan kata kasar. Nyonya itu tidak gusar, ia malah cenderungkan tubuhnya, dengan sebelah tangan menunjang meja, dengan tangan kanan ia memegang pundak si anak muda. Kelihatan sekali bagaimana kecentilannya perempuan itu. Ia hendak berbicara tak kalah tahu dengan menggerakan pundaknya, si anak muda membuat tangannya terpeleset, tak menekan pundaknya lagi. Ah dia berseru. Kau begini muda, kenapa kau tak sabaran? Jangan tidak tahu diri, nanti aku gusar. Aku justru sayangi kau yang masih muda tetapi sudah punya bugeli, hayi. Malam ini hampir kau siakan jiwamu, syukur aku keburu sampai. Kau niscaya tidak tahu siapa itu orang yang paling belakang menempur padamu. Dia adalah Tuyahun Sohang Lunhang Citya yang namanya telah menggetarkan setengah negara barat dan utara. Kau telah memasuki dunia rimba persilatan, kau mestinya ketahui namanya si orang tua pengejar roh itu. Ada berapa lawannya Tuyahun Hou yang pernah luput dari tangannya. Rupanya keluargamu itu bijaksana maka aku keburu sampai dan berhasil merampas kau dari mulut harimau. Aku telah tolongi orang, mustahil aku tak lupa pembalasan baik daripadanya. Kau toh orang baik, bukan? Jangan khawatir, anak, aku tidak berniat mencelakai di kau. Aku cuma ingin menanyakan kau dan kau menjawab secara baik, pastilah nanti akan kemerdekakan kau berdua. Sudah, jangan banyak bacot su to kiam memotong. Jikalau kau benar berniat menolong aku sejak kau ambil aku dari tangannya si bangsa tua, kau sudah mesti melepaskan belengguanku ini. Dengan berbuat demikian, kau melepas budi kepadaku, tetapi buktinya sekarang kau tidak membunuh aku, kau juga tidak memerdekakan aku. Apakah maksudmu itu? Kau bawa aku kemari, tempat apakah ini? Sekarang sudah tengah malam, apa perlunya kau menemuri aku? Apakah kau tidak tahu adat istiadat, yang melarang lelaki dan perempuan lancang berpegangan tangan? Seharusnya kau tahu akan harga diri sendiri. Kau pun pisahkan aku dengan suci aku, kau kandung maksud apa? Nona itu tertawa cekikikan. Kau jujur sekali berkata iya. Makin kau jujur, makin aku suka padamu. Kau mengerti, kita tidak kenal satu pada lain tetapi aku kasihan kepadamu, itulah sebabnya aku menolongi kau dari tangannya Hang Chitia. Buga emu lihai, tak dapat aku berlaku sembrono, sebelumnya aku merdekakan kamu berdua, lebih dahulu aku mesti ketahui tentang dirimu. Kau si dan nama apa? Apakah gurumu itu bukan Eng Jau Wong? Chi yang bunjin dari Hoa Yang Pei. Su Tau Kiam bersenyum mewah. Tapi ia sudah pikir, akan berhati-hati. Ia sanksikan perempuan ini berhati baik. Apabila kau benar bermaksud baik, aku telah siakan kebaikanmu itu, ia kata. Sebagai laki aku tak pernah mengubah nama. Aku Su Tau Kiam. Aku bukan muridnya Eng Jau Wong. Aku adalah muridnya Syok Beng Sin Ie Ban Li Utong dari Kuiye Inpo. Dan Siu Seng adalah Su Tia Ku, muridnya Chu In Em Chu dari Si Gak Pei. Kau rupanya orangnya Hang Bue E Pang Bukan. Mendengar keterangan pemuda itu, air mukanya si Nona jadi berubah, tapi lekas juga ia mendapat pulang ketabahan hatinya. Ia menganggukkan kepalanya. Tidak kecewa kau jadi muridnya guru silat ternama, anak, kata ia. Aku sudah duga kau hukan orang sembarangan, sekarang terbukti benar dugaanku itu. Kau berani omong terus terang, aku tak ingin mendustakan di kau. Benar aku anggauta dari Hang Bue E Pang. Aku adalah pengurus rangsum dari Cap Jie Cie Cong Tu Bahagian Barat. Kita bermusuhan satu dengan lain, karena Loai Yang Pei dan Si Gak Pei adalah satu mati hidup Dai Ie Hang Bue E Pang. Aku pun sudah terima pemberitahuan. Rahasia dari Ketua Cong Tu Leong Tau Hyo Chu, bahwa asal kami hadapi musuh, kami mesti binasakan, tak satu boleh ditinggal hidup. Demikian kau, sesudah kau terjatuh ke dalam tanganku, jangan harap kau bisa hidup lebih lama pula. Akan tetapi aku Lito Huliok Cip Nio paling suka pemuda jujur dan gagah. Rupanya kau berjodoh dengan aku. Selama ini, bukan sedikit musuh-musuhnya Hang Bue E Pang telah kubinasakan, kalau tidak sebagai seorang perempuan, mana aku bisa peroleh gelaranku. Tapi malam ini aku hendak menyimpang dari tugasku, aku ingin melindungi jiwa kamu berdua. Sayang bila kau mati kecewa. Kau tentu ada punya orang tua di rumahmu yang dengan susah payah pernah rawatkah sampai menjadi besar. Bagaimana luka hatinya mereka itu? Baik kau renungkan, apa perlunya aku melanggar bahaya dengan menolongi dikau? Selama merantau, aku tetap bersendirian saja, tanpa senderan, maka sekarang pertemuan kita ada sebagai pertemuan yang ditakdirkan sejak penitisan terdahulu. Asalkah suka hidup bersama aku, badai bagaimana besarpun aku berani hadapinya, kau akan bebas benar. Asalkau tak ubah hatimu, aku nanti cuci tangan untuk mengikuti dikau. Bagaimana? Sepatah kata dari kau, sudah cukup. Cisutau kiam berludah. Kau seorang perempuan, kenapa kau begitu tak tahu malu? Aku satu laki, bagaimana aku bisa berlaku demikian hina-dina? Baik kau lantas habiskan jiwaku, kalau aku mengeluh, aku bukannya muridnya satu pendekar. Liok Cipniosi jaga wanita, sebagaimana itu ada arti nama julukannya Litohu, tidak gusar, malah dia tertawa. Kalau kau muridnya satu pendekar, jangan kau berlaku kasar, kata ia. Satu laki mesti bersifat laki, menjadi seorang terhormat. Kita tidak kenal satu pada lain, aku telah menolong dikau dari mulut harimau, seharusnya kau ingat budi, mesti kau balas itu, maka kenapa sekarang kau begini boceng? Jangan kau bikin hatiku tawar, jangan kau bangkitkan hati serigalaku, itu artinya kau siakan jiwamu, sayang sekali. Baik kau dengar nasihatku, mari kita bersatu padu, pada saat ini juga aku akan cuci tangan akan kembali ke jalan benar, tidak nanti aku tersesat pula. Di depan tai hiap syok beng sini eban li utong aku nanti bersumpah, aku akan bakar piaw pouku, sebagai tanda aku keluar dari hang bwe e pang dan selanjutnya menyerahkan jiwa kepada kau dan gurumu. Kau mengerti sekarang, anak. Tindakanku ini berarti berhianat kepada perkumpulan, aku jadinya telah bersalah besar, salah tak berampun, hingga sesuatu anggau tahang bwe e pang adalah musuhku. Lihat, dengan begini, apa bisa berlaku curang kepadamu. Tapi janganlah kau pandang terlalu hina kepadaku, liok cip nio, aku melainkan tersesat satu kali, karena aku tak ketemu orang baik, apalah cur aku berkawan kepada manusia rendah, hingga namaku busuk, tapi sekarang aku hendak mengubah cara hidupku, aku akan menyerahkan diri kepadamu, umpama karena ini aku mesti binasa, aku pun akan mati dengan metu meram. Su Tauf kia mengkerutkan dahinya. Kau boleh mengoce sesukamu, hatiku tak akan berubah, ia bilang dengan sengit. Baiklah kau mengambil lain pikiran. Hang bwe e pang dengan aku tak dapat hidup bersama, satu kali aku dapat pulang kemerdekaanku, aku tak akan punya rasa kasehan lagi. Kau nampaknya bersungguh kau harus dikasihani, tetapi baiklah kau berlaku cerdik. Bagaiku dimerdekakan atau tidak, adalah urusan kecil. Sekarang guruku belum ketahui kejadian atas diriku ini, satu kali ia dapat kabar, pasti ia akan datang menolong. Walaupun kau berjumlah banyak, namun dalam segebrakan saja kau akan habis di basmi. Perbuatan buruk seperti kau ingin aku lakukan, sayang aku tak dapat dan tak berani lakukan. Kaum Hoa yang P ada punya aturan yang keras, hukuman kaumku untuk kecabulan adalah kematian, tak sedih aku melanggar aturan yang dijunjung tinggi itu. Maka, ubahlah maksud hatimu. Batang leherku bisa dikutungi, semangatku tak dapat ditindas, dari itu, terserahlah kepada di kau. Diam-diam liutong manggut dengan rasa kagum. Tidak kecewa Hoa yang P punya murid demikian bersemangat. Ia pun kagumi orang punya kecerdikan sudah menyangkal sebagai muridnya Eng Jiaweng. Ia mengerti, keponakan murid itu berniat mengelakan kemurkaannya si manis itu. Jangan kau terlalu menghina aku, terdengar si cantik berkata pula. Memang aku bukan lagi gadis sumur belasan tahun, yang suci murni, tetapi aku bukannya tak tahu malu, aku mau berlaku terus terang kepada kau. Aku menyesal atas kesusatanku, sekarang aku ingin perbaiki diri, untuk itu aku butuhkan seorang yang bisa jadi senderan atau pelindungku. Kau harus mengerti, satu kali aku cuci tangan, bukannya tak ada orang yang mau ijuwaku. Aku toh sebatang kera. Dari itu, ingin aku hidup bersama di kau, supaya kau bisa melindungi aku. Apakah kau niat bikin aku putus asa? Aku telah janji akan merdekakan di kau, pasti aku akan lakukan itu, tapi kau sendiri jangan permainkan aku, setelah aku bukakan belengguanmu, lantas kau tinggal kabur padaku. Dengan tinggalkan aku, kau bukannya murid dari satu pendekar. Sutau kiam pandang perempuan itu. Aku bukannya seorang yang tidak sayang diri, kata ia, jikalau kau demikian baik budi, tak bisa aku tak terima itu. Tapi satu hal harus dijanjikan dahulu. Apabila benar kau hendak ubah penghidupanmu, kau mesti turut aku pergi ke Kuya Inpo akan menemui guruku, kepadanya kau mesti menyerahkan Piau Pou Kong Bwe Pang sambil tuturkan citamu. Apabila guruku ketahui kesungguhan hatimu, tidak nanti dia tidak bantu kau meluputkan diri dari tangan iblis. Katanya satu laki ada seumpama kaburnya empat ekor kuda yang tak dapat dikekang, demikianpun aku. Apabila kau tidak percaya aku, jangan melepaskan aku, sebaliknya kalau kau percaya, tidak nanti aku mencemarkan nama guruku. Sehabis berkata, Souton Hukiam tundukan kepalanya Liok Cip Nio mengawasi pemuda itu, ia rapatkan kedua bibirnya, hingga ia perlihatkan senyuman iblis. Ia bertindak ke belakang orang, untuk bukakan belengguan. Soutou Kiam berbangkit untuk menggerak gerikan kaki dan tangannya, agar darahnya dapat mengalir pula seperti biasa, kemudian ia berduduk pula. Ban Liutong bingung juga menyaksikan sikapnya keponakan murid itu, ia sekarang mengatakan orang tolol, karena mustahil keponakan murid ini tidak insaf akan kelicinannya perempuan itu. Siapa bisa percaya perempuan rendah itu benar sudah berbalik pikiran? Satu kali kau rubuh, kau akun menyeinarkan nama Wiyahoi yang pang, pikir ia pula. Pasti kita akan dipandang rendah oleh Chu In Em Chu. Mengintip lebih jauh, Ban Liutong melihat Liok Cipni Mar menuang air teh panas di meja di depan jendela, yang mana ia suguhkan pada si pemuda. Pemuda gagah, marilah minum dulu, kata dia dengan manis. Sudah setengah malaman kau terbelenggu, hayokah segarkan diri, nanti kita bicara pula. Dengan romain sungguh, dengan metu, tajam. Sutau kiam awasi perempuan itu. Cukup, tidak usah kau layani aku, kata ia seraya menolak cawan teh di atas meja. Liok Cipni Mar tertawa, ia tolak pula cawan itu didekatkan kepada Sutau kiam. Nampaknya kau belum percaya aku, kata ia. Apa kau khawatir teh ini dicampurkan obat tidur? Kau keliru menduga. Untuk membunuh di kau, apa aku mesti tunggu sampai sekarang ini? Baiklah aku minum lebih dahulu, untuk tetapkan hatimu. Ia menarangkat cawan itu dan cegeluk isinya, sesudah mana, cawan itu ia letakkan kembali di atas meja. Ia berbuat demikian sambil tertawa geli. Sutau kiam merasa sangat dahaga, terpaksa ia jemput cawan itu dan minum kering isinya. Liok Cipni Mar bersenyum, lalu dari lemari ia keluarkan buahan serta arak dan sayur yang sudah dingin. Apa artinya ini? Tanya Sutau kiam sambil berbangkit, Romanya sungguh. Bukankah kita sudah berjanji? Sudah selengah malaman aku keluar, masih aku belum pulang, pasti guruku bakal mencari aku. Maka apabila kau benar hendak mengubah kelakuan, jangan kau tunggu sampai guruku itu atau kawannya dapat menyusul kemari, aku bisa celaka, kau juga. Mereka tak puas akan melihat laga lagu kita ini yang tak selayaknya. Mari kita berangkat. Sekarang sebelum fajar ada saatnya untuk kita-kita berlalu. Jikalau kau ragu, maafkan aku, tak dapat aku temani kau lebih lama. Cipniu seperti tidak pedulikan omongan orang, ia terus mensajikan makanan dan atur cawan arak, ia sediakan dua. Pasang sumpit, kemudian ia duduk berhadapan dengan anak muda itu. Sutau siau hiap, kenapa kau tidak sabaran kata ia sambil bersenyum? Hayolah duduk. Umpama kelakuanku tak selayaknya, kau harus minta keterangan dahulu, kenapakah seperti hendak menutup jalan? Kau dengar dahulu aku, sesudah itu, umpama kata kau hendak pergi juga, aku tak akan menjegahnya. Jangan kau menghinakan kepadaku. Jangan kau khawatir, aku niat menolong dikau, mustahil aku hendak mencelakai padamu. Sutau kiam yang didesak, terpaksa ia duduk pula, tapi sambil berpikir. Ia telah mengambil putusan, jikalau orang menggunai kekerasan, ia akan membalas keras. Dari itu, ia pun pikirkan jalan mana ia mesti ambil untuk menyingkir dari rumah itu. Liok Cipnimar menuang arak dalam dua cawan. Aku harap kau jangan curige aku, kata ia kemudian, jikalau kau sudah dengar aku, kau pasti bisa memberi maaf atau maklum. Kau harus bersabar. Di sini, di rumahku, aku tidak takut apa juga. Kampungku ini disebut Liok Kipo. Jangan kau pandang rendah padaku, walaupun aku hidup sebatang kera. Di daerah Liang Seng San ini semua anggota Hang Buye Pang, tidak berani main gila terhadap diriku, tidak sekalipun situa bangka musuhmu itu, Tuyahun Soe Hang Lun, ketua bahagian barat, walaupun kedudukannya terlebih tinggi daripada kedudukanku. Hanya aku mesti jaga mereka yang masih menyintai Hang Buye Pang, apabila mereka tahu aku hendak menyuci tangan, mereka bisa bocorkan rahasiaku atau membokong aku. Dari itu, perlu aku siap sedia, akan mengatur dahulu. Mengenai pihakmu, tidak aku pandang enteng kepada mereka. Aku percaya, walaupun aku pernah tersesat, Ban Loosu, umpamanya, pasti sudi memaafkan padaku. Orang, gagah biasa menolong siapa yang lemah dan kesasar. Coba ada yang tolong angkat, niscaya dari siang aku sudah mencuci tangan. Sekarang ada ketikanya buat aku mengangkat diri dari laut pahit ke getir, aku sangat girang dan bersyukur kepada diriku sendiri. Siaw Hiap, jangan kau tertawai aku. Selewatnya malam ini, aku akan berubah menjadi seorang yang lain. Seharusnya aku cukuri rambutku akan masuk dalam kelenteng, tetapi aku ingin iringi orang gagah buat menolong si lemah dan tindas si jahat. Dengan begitu, barangkali aku dapat menebus segala dosaku. Kau mirip dengan Koan Imtaisu, yang menolong mengangkat aku dari pecomberan, dari itu kau harus kasih selamat padaku. Biar bagaimana, mulai kuranganlah kebenciannya Soto Kiam terhadap si Nona. Cip Nio, jangan kau mendesak aku, ia bilang. Seharusnya aku minum untuk kehormatanmu, tetapi aku mesti junjung pantangan rumah perguruanku yang melarang minum arak di luaran, maka itu aku cuma bisa berbuat begini saja. Ia angkat cawan untuk hanya ditempelkan di mulutnya saja, kemudian dengan cepat ia letakkan pula cawannya di atas meja. Cip Nio melirik dengan metunya yang tajam. Kau terlalu kata ia, dengan ailment. Bagaimana, satu cawan saja kau tidak sudi keringi. Kau bikin lenyap kegembiraanku. Apabila kau tidak sanggup minum arak ini, nanti aku tukar dengan yang enteng. Liok Cip Nimar menyugui arak intin lho, yang warnanya hijau, sekarang ia tukar itu dengan yang warnanya merah, daru satu botol yang isinya tinggal setengah. Inilah anggur yang manis kata ia. Ini adalah anggur yang disediakan untuk orang yang tak biasa minum arak, baunya wangi, sarinya manis, tenaga mabuknya tak ada. Jikalau kau menolak lagi, teranglah kau mendustakan aku, apabila itu benar, baik sekarang siang kau bunuh aku, tak usah sampai aku pergi ke Kuyainpo untuk mengantarkan jiwa secara sia-sia. Cip Nio kerutkan alis, nampaknya ia masgul, tetapi ia jemput cawan di depannya sotau kiam dan keringkan isinya, untuk ia tuangkan anggur ke dalam cawan kosong itu. Siau hiap, inilah harak tandanya aku cuci tangan dari rimba hijau, kata ia, seraya menyodorkan itu. Terserah kepadamu, kau hendak minum atau tidak, aku tidak hendak memaksa. Kita tak dapat mensiakan tempo lagi, mari kita minum satu dua cawan, supaya kita bisa segera angkat kaki dari tempat buruk ini, ia pun segera mengangkat cawannya. Sotau kiam anggap, jikalau ia ayalan, perempuan itu bakal gercoki ia lebih lama pula, maka ia angkat cawannya sambil tertawa dan kata baiklah, Cip Nio, aku pujikan sejak saat ini kau akan dihormati oleh kaum rimba persilatan lalu ia tenggak habis anggurnya itu. Liok Cip Nio tertawa, kelihatan ia girang sekali. Tapi ia isikan pula cawannya Sotau kiam. Cip Nio, jam berapa kau hendak berangkat Sotau kiam? Tanya kita tak dapat berayalan, lak lama lagi segera akan terang tanah. Jangan kesusu, anak muda, tawasi nona. Kita akan berangkat sebelumnya terang tanah. Mari minum dulu. Sotau kiam cegeluk cawan yang kedua itu, karena ia rasakan, cawan yang pertama benar tidak punya rasa arak. Kembali Cip Nio mau isikan cawan yang ketiga, setelah minum ini, baharu Sotau kiam merasakan hawa panas, hingga ia jadi curiga. Ia lihat mukanya Cip Nio mulai bersemu merah pada dua belah pipinya, sedang kedua matanya yang celi, mengawasi ia tiba-tiba, di luar keinginannya, datanglah rasa kasihan terhadap perempuan ini. Kupingnya ia rasakan seperti berbunyi, hatinya bergebar. Menampak orang mengawasi ia, dengan sumpit di tangannya, Cip Nio ketok tangan orang. Akhirnya kau toh minum juga kata ia. Mukanya Sotau kiam menjadi bersemu merah juga, kedua matanya seperti hendak meram saja. Ia hendak pedayakan nona di depannya, siapa tahu si nona itu terlebih licin, dia telah memberikan si pemuda itu minum anggur yang mengandung obat. Dia ia berbangkit, tetapi segera ia duduk pula. Cip Nio meletakkan sumpitnya, ia mendekati ke samping si anak muda, sambil mirabah pundak orang. Kau keras hati anak, tetapi sekarang kau mesti mendengar apa kataku, kata ia dengan manis. Sotau kiam hendak menggerakkan tubuhnya buat menyingkirkan tangan di pundaknya, tetapi ternyata ia sudah tidak punya kekuatan lagi, ia duduk tegak, bagaikah orang lupa ingatan. Cip Nio menoleh ke kamar, lalu ia selusupkan kepalanya ke ketiak kirinya Sotau kiam seraya sebelah tangannya dikasih turun, diturunkan, agaknya ia hendak pondong tubuh orang. Di saat yang genting itu, Ban Liutong yang sedari tadi terus memasang meta, tidak beraya lagi, dengan sebelah tangannya ia mendobrak jendela hingga terpentang dengan menerbitkan suara gedubrakan. Perempuan cabul ia membentak. Kau berani permainkan murid Hoa Yang Pei. Menyusul serangan pada jendela itu, kamar jadi gelap dengan tiba-tiba, dan secara enteng kedengaran tindakan kaki yang pesat. Ban Liutong tahu, jalan keluar melainkan jendela belakang, di mana di atas ada siusian yang menjaga, ia tak khawatir orang bisa meloloskan diri, tapi selagi ia hendak bergerak lebih jauh, tiba-tiba berkelebat bayangan di atas kepalanya. Siapa ia menegur, ia menyangka pada musuh. Ban Loosu, inilah aku, itulah ada jawaban dari atas. Segera cuin emcu loncat turun, diikuti oleh siuseng. Bagus, emcu, kau bisa sekalian membantu aku, kata Liutong. Aku baharu saja menolongi muridku, kata pendekta itu. Loosu belum bekerja ia tidak tunggu jawaban, ia terus titahkan muridnya pergi kau gantikan sumuaimu. Tanpa berkata apa siuseng meloncat ke atas untuk memanggil siusian, tempat siapa ia gantikan, sedang adik seperguruan itu loncat turun kepada gurunya. Keluarkan Liu Hangtan, peluru bahan peledak, cuin perintah muridnya ini. Siusian turut titah itu, ia keluarkan serupa barang bundar sebesar biji toh, yang ia serahkan pada gurunya. Ban Loosu kita jangan kasih orang main gila lagi, kata Nikotua ini, yang terus menghampiri jendela, yang tadi didobrak Liutong, ke dalam mana ia menimpuk. Ketika terdengar suara membeletok, segera terlihat api menyala, ruangan jadi terang. Tapi Cip Nyo dan Suto Kiam telah lenyap duanya. Ban Loosu, benar kau kena dipermainkan, kata ketua si Gak Pei itu. Jangan kau percaya mulia itu, perempuan cabul itu tentunya sudah menghilang dari situ. Kata ini disusul dengan terhunusnya pedang Tin Hei Hok Po Kiam, dengan pedang mana cuin em cu berlompat masuk melalui jendela. Ban Liutong, yang sangat gusar, turut berlompat masuk juga. Karena Liu Hangtan mengenai sasarannya, maka apinya menyala terus. Cu Inem Cu yang biasa memperlihatkan wajah welas asih, sekarang nampaknya keren sekali. Waspada, Loosu kata ia yang terus maju ke Muiliye, tetapi ia berlompat ke samping kiri. Ban Liutong mengerti, ia pun bertindak ke samping. Cepat sekali cuin telah menahas Muiliye, hingga kain penutup pintu itu lantas sapat dan jatuh, hingga di situ kelihatan sebuah pintu yang kecil, di mana ada cahaya terang, dari dalam manapun menyamber keluar bau wangi semerbak dari pupur dan yang Cie. Dengan berani, dengan pedangnya di depan, Cu Ine melongok ke dalam kamar, yang sudah kosong, di situ melainkan ketinggalan bau harum itu. Teranglah sudah, itu adalah kamarnya Li Tau Huliok Cip Niu. Lihat, Loosu, benar dia sudah kabur kata pendeta wanita itu. Ia bertindak masuk dengan diikuti kawannya. Berbeda dengan di luar, kamar itu diperaboti lengkap dan indah, tepat untuk jadi kamarnya satu nona remaja, hanya yang aneh, tidak ketahuan dari mana si penghuni rumah mengambil jalan untuk menyingkir dari situ. Maka itu, Liutong berdua coba melakukan pemeriksaan. Luasnya kamar pun cuma setumbak lebih persegi. Mungkin ada rahasianya di kaca itu, kata Liutong kemudian seraya menunjuk cermin yang tergantung ditembok, di kiri kanan mana terapit sepasang ciaktai yang dibuat dari kayu yang terukir burungan hodan menjangan. Sebatang lilin menyala terang sekali di bawahan cermin itu terdapat meja kecil, atas mana penuh dengan pupur dan lain alat bersolek. Mungkin, sahut Cu Ine sesudah ia mengawasi dengan teliti. Ban Liutong menghampiri cermin itu, ia tarik meja untuk digeser ke samping, kemudian ia tekan ciaktai sekiri, ia menarik, tapi ciaktai itu tidak bergeming, maka ia tarik yang kanan, yang juga melekat keras, maka ia terus tarik pula yang kiri. Menyusul satu suara menjeblak yang keras, cermin itu, yang besar, lantas berkisar, memperlihatkan di belakangnya suatu pintu rahasia. Karena pintu itu gelap, Cu Ine mengambil lilin, untuk dipakai menyului. Dalam kamar itu terdapat beberapa buah koper dan sebuah pintu tembusan, yang dipalang dengan besi berat. Tidak salah, siluman itu tentunya mabur dari sini, kata Cu Ine. Siok Beng Sin Ie cekal palangan besi itu, ia mesti menggunakan tenaga untuk menarik itu, sampai pintunya terpentang. Di bawah terangnya lilin, kelihatan ditembok dilukiskan gambar. Tapi, belum mereka sempat masuk, tiba-tiba mereka mendengar suara suitan berturut dan di belakang mereka. Siusian pun muncul. Ban Su Siok, orang jahat sedang bergerak, mereka rupanya hendak berkata si Nona. Itulah terlebih baik lagi, sahut Ban Liutong kita jadi tak usah bercapai lelah akan mencari mereka. Siusian mengarti, perlawanan mesti diberikan, maka ia kembali keluar. Liutong bertindak keluar bersama Cu Ine, ia ambil pintu rahasia itu yang menembus ke belakang, ke kebun, yang mestinya telah diambil oleh Liu Cip Niu. Sesampainya di luar, mereka tidak lihat suatu apa, hanya mereka dengar suara berisik di depan. Dengan loncat naik ke tembok, Ban Liutong lihat Siusian asyik pasang metu di atas wungan. Cu Ine pun segera loncat naik ke payon, berbareng dengan mana ia tampak berkelebatnya tiga atau empat bayangan, semua dengan pakaian malam, dan gerakannya gesit. Di atas genteng, mereka itu saling bersuit akan beri tanda satu pada lain, menyusul mana, di bawah kelihatan kira dua puluh kawanan penjahat. Emcu, baik kita jangan tunggu waktu lagi Liutong serukan kawannya. Mereka terlalu busuk, Ban Liye pun tidak bisa berbuat lain, sahut Cu Ine Emcu. Ia terus loncat ke sebelah barat. Liutong segera loncat ke sebelah timur. Karena musuh pun datang dari kedua jurusan itu. Cu Ine melihat dua orang yang tak tertampak jelas wajahnya, mereka itu masing-masing bersenjatakan sebuah golok dan ruyung berbuku tiga belas. Ia segera serang orang yang menyeka golok itu, dengan menggunakan tipu pehco atau sin atau ular putih memuntahkan bisa. Musuh itu melindungi diri dengan menangkis ke atas, akan tetapi Niakou tua itu menggunakan akal, selagi pedangnya ditangkis, pedang itu ia teruskan membabat iga kanan musuhnya yang memegang ruyung. Sekali ini, ia menggunakan tipu pekhol yang cie atau burung hop putih pentang sayap. Orang yang diserang itu loncat ke kiri, sambil meloncat, ruyungnya dipakai menghajar pedang dari atas ke bawah, mengenai dengan jitu hingga menerbitkan suara nyaring. Menyusul mana, kawannya yang bersenjata golok pun turut menyerang. Serangan golok datang dari samping kanan. Justru cuin memang bermaksud supaya pedangnya kena dihajar musuh, hingga ia bisa, sambil berloncat bagaikan ular naga jumpalitan, koai bong hoansin, pedangnya yang terpental diteruskan diputar, kemudian dengan gerakan uye lyong choansin atau naga kuning. Memutar tubuh disusul dengan hek hou kian bwe atau harimau hitam melingkari ekor, cepat bagaikan kilat, pedangnya membacok musuh yang bergegaman golok itu. Penjahat itu kaget, ia berkelit, tapi tidak urung ikat kepalanya kena juga terbabat, berikut segumpal rambutnya, hingga saking gentar hatinya, ia lantas loncat jauh untuk terus lari menyingkir. Cuin sedang tarik pulang pedangnya, untuk menghadapi musuh yang kedua, tatkala tahu dua musuh datang menerjang ia dari belakang, anginnya serangan orang yang pertama, sepasang gaetan, mendahului ujung senjatanya. Gerakannya itu sangat gesit. Tidak tunggu sampai melihat tegas kepada musuh, ia berkelit dengan gerakannya tonggerat melepaskan kulit, kim sianto atko, pedangnya dipakai menyampok. Kedua senjata segera beradu keras, mengeluarkan lelatu api. Si penyerang jadi kaget, hingga senjatanya, sepasang gaetan cagak, kutung duanya. Musuh yang kedua, ialah yang memegang golok, sudah lantas membacok bebokongnya si pendeta perempuan. Kembali cuin emcu berkelit, sambil menggerakkan tangannya untuk membabat pula musuh ini, akan tetapi sebelum ia dapat kesempatan, mendadak di belakang si penjahat berkelebat satu bayangan yang berseru. Turunlah kau yang disusul dengan suara keras mengenai bebokong, atas mana si penjahat mengeluarkan jeritan tertahan, tubuhnya terpelanting jatuh ke bawah. Apa celaka, goloknya penjahat ini justru mengenai kawannya yang bersenjata gaetan cagak, hingga dia ini pun rubuh, keduanya terus tergelincir jatuh ke tanah. Segera cuin dapat kenyataan, bahwa penyerang yang dari belakang itu adalah siusian. Di bawah rumah, kawanan penjahat sudah lantas kabur dengan bawa pergi pemimpinnya yang terluka, karena mereka tidak punya semangat lagi untuk membuat perlawanan lebih jauh. Di pihak lain, Ban Liutong yang meloncat ke sebelah timur, sudah lantas berhadapan dengan seorang yang bergegaman Cip Ciat Pian, Ruyung berbuku tujuh, siapa segera menerjang karena melihat si Tabib bertangan kosong. Hei tikus, kau, kau berani turun tangan? Liu Tong membentak. Tapi sambil membentak ia melejit ke samping, tangan kirinya diulur, untuk menangkap peruyung musuh itu, tangan kanannya menyusul menyerang pada jalan darah Hoa Kei Hiat, maka tidak ampun lagi penjahat itu terpelanting rubuh, dari belakang wuhungan, tubuhnya tergelincir jatuh ke tanah. Di sebelah belakang musuh yang rubuh ini, ada dua kawannya, mereka itu merandek apabila mereka menyaksikan dalam tempo sekejap kawannya kena dirubuhkan. Satu di antara mereka ini, yang menyeka golok, sudah lantas merabah ke dalam sebuah kantong, kulit manjangan di pinggangnya. Liu Tong tidak perdulikan musuh ini, ia terus menerjang kepada musuh yang satunya, yang memegang siang kau sepasang gaotan. Dia ini loncat maju juga, sedikit ke samping, dari mana dengan sepasang gaotannya itu ia menggaet ke bawah. Ia bergerak dalam tipu sapuan tiat gegukeng te-e atau kerbau besi meluku tanah. Dengan gerakan coan inggoat atau menembus awan untuk mengambil rembulan, Ban Li Utong berlompat, ia mengenjot dengan ujung kaki kanannya sambil kaki kirinya terangkat, hingga ia dapat melewati kepalanya penyerang itu. Dan dengan begini, segeranya, sampai di depan musuhnya yang bersenjatakan golok, yang telah merogoh piau untuk membokong. Dia ini terperanjat, lantaran dia tidak menyangka, bahwa di atas genteng, musuhnya berani berloncat demikian tinggi dan jauhnya. Demikianlah, selagi orang hendak mengayun tangannya, Li Utong telah sampai, tangannya diulurkan, telunjuknya segera mengenai lengan kanan musuh itu, hingga tangannya kesemutan, piaunya terlepas dan jatuh ke genteng dengan menerbitkan suara. Bahna takut, penjahat itu niat berlari, tapi sudah kasip. Kaki kiri jago kuya inpo sudah mendahului terangkat, membentur kempolannya, maka tidak ampun lagi dia jatuh mengusruk, terus berguling jatuh ke tanah. Penjahat yang menggunai siang kau maju menyerang, ia berani dan menganggap ia dapat mendesak musuh. Ban Li Utong tahu satu musuh ini tidak menyingkir, ia hendak menghampirinya, tetapi orang telah mendului menyerang ia, ia lantas tarik pulang tangannya membangi menyerang dengan tipu pukulan In Leong San Hian atau Naga Mega memperlihatkan diri tiga kali, justru itu, ada orang yang mendahului ia. Di belakang penjahat itu satu bayangan berkelebat menyamber, gerakannya sangat gesit, baharu si penjahat hendak memutar tubuh, tangannya orang itu sudah mengenai jalan darah kinceng hiat si penjahat, hingga kontan kedua lengannya bergemetar, kesemutan, kedua gaetannya terlepas sendirinya dan jatuh. Sesudah itu, dengan gesit bayangan itu sambar leher baju bagian belakang si penjahat, tangan kirinya menyamber tubuh, hingga di lain saat, tubuhnya si penjahat sudah terangkat naik. Ini satu pula bayangan itu berseru, kedua tangannya bergerak, maka tubuh musuh yang besar itu lantas terlempar empat tumbak jauhnya, jatuh ke bawah sekali. Di mana terdapat kawannya yang sedang mengangkat konconnya yang rubuh untuk dibawa kabur, hingga mereka kena tertimpa. Ban Liu Tong, begitu juga Chu In Em Chu segera dapat kenyataan, bayangan yang baharu datang ini, yang tenaganya demikian besar, ada Eng Jiao Wong sendiri, siapa dari Ang Tau Po telah menyusul terus sampai di Liok Kipo ini, hingga mereka bertiga jadi berkumpul menjadi satu. Tentu saja di saat demikian mereka tak sempat untuk berbicara banyak. Bagus kau datang, Su Heng berseru ban Liu Tong. Kita memang hendak basmi kawanan kurcaci ini untuk mencegah mereka jadi ancaman bencana di kemudian hari. Su Tue, baharu saja aku bicara pada Siu Seng, sahuteng Jiao Wong. Apa sih Kiam masih di tangan musuh? Tanda petik. Dia dibawa lari si perempuan cabul, kita sedang mencarinya, Liu Tong menjawab. Selagi Su Heng dan Su Tue itu berbicara, Chu In Em Chu sudah loncat turun, akan menghampiri sebuah pintu model bulan. Ia tidak mau mendekati Su Heng dan Su Tue yang sedang gusar itu. Ia percaya, dalam keadaan seperti itu, dua saudara itu tak akan berlaku kasihan lagi, sedang ia sendiri tak lupakan cita yang berpokok walas asih. Justeru itu, satu penjahat, dari samping, lari ke arah pintu rembulan itu. Binatang, kau hendak lari kemana? Chu In membentak seraya lompat maju untuk mengejar. Penjahat itu kaget, ia menoleh, tetapi si Niakou sudah sampai di belakangnya. Ia lantas balikan badan untuk mendahului membacok. Chu In melihat serangan itu, lalu ia pergunakan pedangnya untuk mengetok golok musuh, hingga golok itu terlepas dari cekalan, jatuh ke tanah. Sesudah itu, ujung pedang terus menyamber ke kepala. Dalam kagetnya, penjahat itu berdungko, terus ia kabur. Ia tidak duga, bahwa penyerangnya hanya menggunakan tipu, serangan untuk gertakan belaka. Menyusul gertakan itu, tubuhnya Niakou itu melesat ke depan, sebelah tangannya diulur, lalu satu totokan ingliong temjiao, naga awan mengulur kuku, mengenai jalan darah yang kuan hiat musuh itu, pada tiga belas buku tulang bebokongnya, maka tak ampun lagi, dia ini menjerit tertahan, tubuhnya terkulai dan dengan sendirinya rubuh ke tanah, jatuh duduk. Menyusul itu, Chu In serukan Ban Liutong Ban Loosu, jangan habiskan jiwanya. Dia perlu ditanya keterangannya, untuk ketahui halnya si penjahat perempuan. Ketika itu, Siok Beng Sin Ie telah berlompat mendatangi. Ketika Chu In menoleh, ia dapati yang jauh wang sedang menyerbu musuh, cepat sekali dia telah rubuhkan tiga atau empat penjahat. Tidak tempo lagi ia loncat kepada jago Ho Ai Siang itu. Su Heng, sudilah pandang muka Pin Ni Yee, ia berseru untuk menjaga. Harap mereka dikasih tinggal hidup. Eng Jiao Wang menghentikan serangannya dengan lantas. Baiklah, An Chu, ia menyahuti. Atas itu, Ni Ye Kou dari Si Gak Pei berseru pada kawanan penjahat. Kau ada sangat jahat, sebenarnya sukar untuk mengampuni kau sekalian, tetapi karena mengingat kepada kemurahan hati Seng Buddha, sekarang aku bukakan suatu jalan hidup untuk kau semua. Aku harap selanjutnya kau mengubah cara hidupmu, jikalau tidak, walaupun sekarang kau terluput dari tangan kami, tetapi nanti ada kutukan nyatian. Nah, pergilah bawa kawanmu yang telah terluka. Kawanan itu sedang bingung katanya Chu In merupakan satu keampunan umum bagi mereka, tidak ayah lagi mereka kabur sambil bawa kawan mereka yang rubuh sebagai kurban. Eng Jiao Wang sudah geledah tetapi ia tak berhasil mendapati Liu Qip Ni Mao atau muridnya, begitu juga Siu Seng dan Siu Sian mencarinya dengan Xia. Liu Qipo telah jadi kosong dari manusia. Di situ tidak ada lain penjahat kecuali kurban totokannya Chu In Em Chu sendiri. Ban Liu Tong berdiri di ambersaman Yekou dari si Gak Pei itu. Sute, tidak disangka kita kena dipermainkan orang jahat, kata Eng Jiao Wang pada adiknya seperguruan. Dengan bikin lolos penjahat perempuan itu, bagaimana kita punya muka untuk muncul pula di dalam kalangan Kang O? Lalu ia lanjutkan pada Chu In Em Chul Em Chu, kita orang-orang rimba persilatan tak layaknya berlaku telengas, akan tetapi malam ini kita telah kena didesak, kita tak dapat bersabar lagi. Penjahat itu mesti dikompes. Sabar, Ong Su Heng, jawab Chu In selagi Liu Tong belum bilang apa. Pin Ye juga tak akan gampang lepaskan penjahat ini. Chu In menoleh pada dua muridnya, yang menjaga di atas genteng timur dan barat, ia gapakan mereka turun, sesudah mana, ia kata gubuk kejahatan ini tak dapat ditinggal tetap utuh, pergi cari bahan api untuk membakarnya. Siu Seng dan Siu Yan lantas pergi ke belakang untuk cari rumput kering, kemudian dengan tak cari api lagi, mereka nyalakan Liu Hang Tan. Maka di lain saat, dengan menyalanya peluru api itu, mereka mulai membakar jendela, juga pintu rembulan yang terbuat dari kayu. Tak terlalu lama, jalanan keluar telah tertutup api melulahan dari timur dan barat. Ketika api meremit ketia besar, suara ledakan sering terdengar, suaranya ramai dan keras. Bagaimana dengan penjahat itu, Am Chu? Liu Tong tanya. Pinnie punya daya, sahup pendeta itu, yang terus kata pada orang tawanannya Pinnie adalah murid Seng Buddha, dengan kemurahan hatinya, ingin Pinnie kasih ampun padamu. Lihat api, yang sudah berkobar di empat penjuru itu, itu artinya jiwamu berada di tanganku. Sekarang bilang padaku, di mana sembunyinya Liu Chit Nio? Jikalau kau omong dengan jujur, Pinnie nanti ajak kau menyingkir dari ancaman api ini, jikalau kau mendusta, jangan sesalkan Pinnie kejam, kau akan terpendam di dalam tempat kebakaran ini. Ketaui olahmu, muridnya Seng Buddha tidak pernah bicara main, maka sekarang, di antara hidup dan mati, kau pilihlah. Jangan kau ayapan, kelak kau menyesal sudah kasib. Penjahat ketaui Niekow ini lihai, di situ pun ada Eng Jawong dan Ban Li Utong, yang romannya keren, serta muridnya si Niekow, yang berjaga, ia mengerti tak nanti ia bisa loloskan diri. Jangan lihat, ini adalah M displaysan hidup dengan 10